Pemirsa biasanya kalau kita lihat kuntilanak pasti langsung kabur atau langsung baca doa. Nah tapi ini ada yang berbeda di Pekalongan karena ada kuntilanak yang justru didatangi sama anak kecil bahkan dikasih uang. Kok bisa ya? Hih ada kuntilanak. Eh eh tapi kok kuntilanaknya bawa motor? Loh kok banyak anak-anak yang deketin kuntilanak ya? Oh ternyata ini Lia Afidah warga dukuh Kedolong Pekalongan Jawa Tengah. Ia memang sengaja berdandan ala kuntilanak untuk menarik perhatian warga agar jualannya ramai. Terbukti dagangan papeda atau pati puyuh dadarnya semakin ramai karena kostum dan dendananya. Tidak cuma mau beli dagangan loh, warga juga datang hanya untuk berfoto bersama Lia Afidah atau yang biasa di Sapa Lia Keling. Dengan penjual yang kostum layak ini gimana Mbak menurut Mbak? Menarik. Menarik? Iya. Takut gak malah? Enggak. Justru menarik ya? Iya. Anak-anak gimana ini? Seneng gak? Malah pada suka ya kostum seperti ini. Lucu, kreatif. Takut gak bu? Ya enggak. Malah enggak? Enggak. Justru menarik ke gimana? Ya justru menarik pembeli. Anak-anak pada takut gak bu? Enggak. Beragam makanan yang dijual dihargai sekitar 1.500 rupiah. Harga murah, makanan enak, hiburan horor, dapat juga. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Surya Nasukarno Ayus, Pelopotet. Nah untuk lebih mengenal dengan sosok kuntilanak yang berjualan cacana di Pekalongan, sudah ada Mbak Kunti ini bersama kita yang dikenal dengan Mbak Lia Afidah atau Mbak Lia Keling. Selamat siang Mbak Kunti. Selamat siang. Baik Mbak. Bisa diseritakan gak ini kira-kira inspirasinya ini dari mana sehingga pakai pakaian kuntilanak, bahkan lengkap sampai make up-nya. Terus berkeliling menjualan papeda. Gak ada efeknya sih, cuman itu apa namanya? Efek corona. Jualannya kan sepi. Jadinya saya mikir, ah, bikin heboh semua orang biar gak takut sama setan gitu. Alhamdulillah semua orang gak takut sih. Alhamdulillah, jadi jualannya tetap laris ya. Tapi ini semakin kesini ketika menggunakan pakaian kuntilanak, ini makin laris atau orang-orang malah kabur Mbak Lia? Alhamdulillah makin mendekat, makin laris. Ya, Alhamdulillah kok kayaknya. Eh, baik ini ketawanya jangan tiba-tiba Mbak. Nanti pemirsa kabur juga karena takut. Oh iya, kuntilanak sih. Tapi bisa diseritakan juga gak? Ini kira-kira berapa keuntungannya naik ini setelah Mbak Lia menggunakan kostum kuntilanak ini Mbak Lia? Ya, Alhamdulillah meningkatnya nanti kaget sih dari seratus per hari nanti dua ratus, tiga ratus, empat ratusan. Wow, berarti bisa lima kali lipat naiknya ya Mbak ya? Iya, iya. Nah, tapi tanggapan warga apa ini Mbak? Kan biasanya jajaran Mbak Lia jualan ini yang pembelinya anak-anak. Orang tuanya itu gak ngelarang gitu Mbak untuk jangan deket-deket, serem itu kunti yang jual gitu. Malah nyuruh deketin, katanya biar gak takut lagi sama yang serem-serem gitu. Aku gak kaget. Kok pada suka, kukira kan pada takut. Malah seneng gitu loh, aneh. Baik, nah Mbak Lia kan ini kan pake kostum jualannya keliling. Tadi pake wig juga, makeup juga. Ada kesulitan gak sih Mbak? Kan itu kostumnya cukup panjang, Mbak Lia naik motor, di belakang ada gerobak lagi Mbak. Oh, kalau kostumnya pake motor kan bisa dicincin sih. Kalau kostumnya make gini gak ribet. Cuman kalau keliling mintanya kuntilanak. Kalau gak keliling gak mau, apa? Kalau gak kuntilanak gak mau jajan katanya. Oh, jadi harus pakein kuntilanak gitu ya. Nah tapi kan ini juga Mbak Lia ketika jualan, disela-selanya sambil melotot. Nah ini sambil melotot, sambil ketawa juga Mbak. Ketawanya ketawa kuntilanak lagi. Itu capek gak sih Mbak Lia? Suara asli. Tapi capek gak? Gak, capek. Menikmati sih. Menikmati ya? Iya. Nah boleh gak dikasih lihat juga nih ke penonton? Nah ini baru sekarang nih, biar gak dadakan. Sambil ketawa. Wah, ini cukup serem sih. Iya ini, tapi kayak ini kan kuntilanak. Ini kan apa ya? Mungkin hantu yang ditakuti banyak orang gitu. Berkaitan dengan dunia mistis. Tapi Mbak Lia sendiri gak takut Mbak. Memberankan kuntilanak untuk berjualan. Dulunya takut. Setelah memakai kostum kuntilanak, Alhamdulillah saya pemberani. Walaupun belum didatangin yang asli. Semoga aja tidak ya. Baik. Mbak Lia ini, tadi kan keuntungannya sudah banyak yang didapatkan ketika akhirnya berkostum seperti ini. Nah Mbak Lia ini, uangnya ini digunakan untuk apa Mbak? Apakah untuk kebutuhan keluarga, atau mungkin digunakan untuk hal lainnya? Iya kebutuhan keluarga sih. Intinya kan membantu, meringankan beban suami juga. Kalau boleh tahu Mbak Lia saat ini suami apakah juga ikut bekerja dengan Mbak Lia dengan kostum yang sama atau seperti apa? Kebetulan suami jualan mbak sukliling, tapi kostumnya biasa. Cuman saya aja yang begini, anak suami gak usah ikut. Tapi mereka mendukung kok, dari orang tua, keluarga, semuanya. Siap. Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Tapi kedepannya suami dianjurkan gak Mbak untuk menggunakan kostum hantu lain? Biar lebih laris juga Mbak Lia? Enggak, cukup saya saja yang Ed dan suami gak usah ikut-ikut. Siap, siap. Makasih banyak Mbak Lia, semoga sehat selalu. Dan boleh Mbak penutupnya untuk pemirsa INew Siang untuk melotot dan ketawa sekali lagi boleh ya Mbak ya? Baik, terima kasih Mbak Lia, semoga dagangannya maki lari. Semoga juga bisa menjadi inspirasi bagi pedagang luar sana yang juga berusaha di tengah pandemi. Sehat selalu Mbak Lia.